Adanya regulasi tentang market player ditanggapi dengan positif oleh Arema FC, meski belum memastikan akan menggunakan jasa pemain berlabel bintang tersebut. Ada wacana Arema tengah mengincar mantan striker timnas Uruguay, Diego Forlan. Pelatih Arema Aji Santoso mengakui terobosan market player memang menarik, namun tim harus memikirkan dampak finansial pula karena budget yang disiapkan oleh klub pasti lebih besar pula. Terobosan market player ini menarik bagi saya, tetapi juga harus dipikirkan kemampuan finansial. Yang jelas kami akan mentaati aturan, mungkin dengan market player Liga akan lebih kompetitif dan seru, ungkapnya dilansir Malang Post Jawa Post Group. Hal itu pun mengisyaratkan jika tim pelatih Arema memiliki pandangan terkait pemain yang diharuskan pernah menjajal ajang Piala Dunia D3 edisi terakhir serta berasal dari Liga teratas dari benua Eropa. Beredar kabar jika Arema mendapatkan tawaran dari agen Diego Forlan, mantan penyerang Manchester United dan Atletico Madrid itu ditengarai ditawarkan kepada Arema. Aji sendiri menyikapi santai kabar iut Diego Forlan, mungkin saja, pastinya pemain itu harus sesuai dengan kriteria kami. Tandas Aji, Forlan sendiri pernah mencicipi tiga Liga papan atas di Eropa. Premier Leakwe, Serie A, dan La Liga, terakhir dia bermain untuk salah satu klub India Super Leakwe, Mumbai City, berbeda dengan legion asing Persib Michael Asien, yang memiliki market value hingga 800 ribu euro, sekitar Rp 11 miliar. Dilansir situs Transfermark, harga Forlan hanya 100 ribu euro, sekitar Rp 1,4 miliar. Tak heran, usianya pun sudah menginjak 37 tahun Forlan. Bersama tim Nas Uruguay, pernah tampil di tiga edisi Piala Dunia, yaitu pada 2002 di Korea Selatan, Jepang, 2010 di Afrika Selatan, dan 2014 di Brazil. Bahkan, dia dianugerahu Golden Ball Award sebagai pemain terbaik pada Piala Dunia 2010 usai menjadi salah satu top scorer dengan torehan 5 gol. Menariknya, jika benar gabung arema, Forlan akan bertemu kompatriotnya asal Uruguay, Christian Gonzales. Usia Forlan pun masih lebih muda 2 tahun dari Eloko, yang memilih meninggalkan keluarga negaraan Uruguay demi Merah Putih.